Intro Katakan shalom Senang sekali bisa ada bersama dengan Anda hari ini Selama bulan ini kita akan membahas tentang How Miracles Work Atau bagaimana mujizat itu bekerja Seringkali kita sebagai anak-anak muda Atau anak-anak orang-orang yang percaya Kita ini berpikir bahwa mujizat hanya terjadi Atau kita butuhkan di waktu-waktu krisis Atau waktu-waktu yang mendesak atau yang berat Padahal kalau kita mengerti dari bahasa aslinya Dari artinya kata mujizat atau miracle adalah Kalau Anda mau tulis adalah miracle adalah A supernatural intervention of God Atau intervensi ilahi Mujizat itu adalah intervensi ilahi Kadangkala kita ini Gak sadar bahwa setiap hari kita ini membutuhkan Intervensi ilahi Kita sudah memplanningkan A, planningkan B Tiba-tiba yang terjadi C Atau mungkin bahkan gak C, gak terlalu dekat Bisa ke F, bisa ke H, atau bisa ke Z Jauh gak pernah mikir Tapi tiba-tiba itu yang terjadi Tapi kalau hal itu terjadi Asalkan Tuhan yang merencanakan Atau Tuhan yang mengaturnya Amanlah hidup kita Katakan amin Kita berpikir bahwa Ah mujizat ya aku alami Kalau aku butuh aja Gak begitu Setiap waktu Kita ini butuh yang namanya intervensi ilahi Kita butuh intervensi ilahi Tadi saya ceritakan Saya dapat kesempatan pada waktu Tahun yang dua tahun Tahun lalu Saya gak lupa Saya dapat kesempatan Saya itu Datang Diajak pergi ke sebuah negara Gitu ya Jadi Terus saya itu dari kecil Pengen Pengen melihat salju Saya itu pengen melihat salju banget Dan Buat saya Konyol gitu ya Saya itu Melakukan hal yang konyol Lihat salju itu seneng banget Saya belum pernah lihat salju Terus Saya berdoa Tuhan Aku itu pengen Nanti sebelum meninggal Aku pengen Pengen main salju Konyol ya Karena hanya Gara-gara lihat Film Donald Bebek Waktu kecil Donald Bebek Terus Lempar-lemparan Snowball gitu ya Terus Woboh Kenak muka gitu ya Coba kalau bener-beneran Pakai snowball beneran Gak begitu kayak Donald Bebek Tapi saya pengen Kesana terus Saya ada kesempatan Kesitu saya berdoa Tuhan Saya pengen ya Tuhan Karena ini kesempatanku Pertama Dan saya gak tau Kapan lagi saya bisa kesini Saya pengen Semua saya alami Baik sunny Meng-snowy Saya pengen Pas ada mataharinya Dan saya pengen Kerasa hujan salju kayak apa Jadi ya Saya doa Dan dari Dari Penginapan kita Dari penginapan kita Saya berdoa Terus tiba-tiba Di hati itu Pasti terjadi Tapi singkat cerita Kita masuk ke Basecampnya gitu ya Kita harus naik ke atas gunung Kita naik ke basecamp Kita sewa mobil Dan Mobilnya harus dirantai Banyak Harus bawa rantai Intinya kalau nanti Kalau pas snowy Jalan itu Mobilnya gak sleep Gak Gak bisa Gak sleep gitu ya Diajarin lama Aduh kalau gini Jam sekian nanti Pasti gak dapet Sunny-nya Pasti gak segini Saya bilang Enggak-enggak Yang terbaik pasti Dan Puji Tuhan Sampai atas Saya bilang Aku pede kok Kita dapet semuanya Wah masa sih Sampai atas Kita main-main-main Dapet sunny-nya Terus kita juga Dapet snowy-nya Dan Waktu kita Masuk ke Cafe-nya Kita makan Terus lainnya Betul kan Iya-iya Satu hal-hal yang Yang remeh Seolah-olah Hanya untuk Sesuatu yang kita inginkan Kalau itu Tuhan kasih kesempatan Tuhan pun bisa Pekerja di tengah-tengah kita Ada orang yang Gak perlu Tuhan lah Untuk perkara gini aja Liburan atau apa Gak perlu Tuhan Gak perlu Tuhan Karena siapa Karena setiap momen Itu berharga Waktu gak akan pernah Bisa diulang Waktu gak akan pernah Bisa diulang Jadi setiap momen Itu berharga Dan Tuhan Menghargai waktu Tuhan tuh sangat Menghargai waktu Kita gak bisa lagi Turn back time Kita gak bisa Kita gak bisa lagi Mengulang lagi Masa lalu Kita cuma hanya bisa Mengingat masa lalu Tapi kita gak mungkin Bisa mengulang Masa lalu Jadi kalau kita Mau CLBK CLBK ya Aku lupa sih Istilahnya Tapi betul ya CLBK Masih balian lagi gitu Betul ya Tolong dipikirkan lagi Atau putus nyambung Putus nyambung Putus nyambung Enggak gitu-gitu Emang kita mau apaan Tapi Tuhan Sangat menghargai waktu Kalau kita ngerti Bahwa Kita gak akan bisa Mengulang waktu Tapi yang ada adalah Kita bisa mengingat Masa lalu Kita gak bisa Anda makan nasi goreng Atau Anda makan sesuatu Enak sekali Besok lagi kayak gitu Kok rasanya agak beda ya Karena kita gak bisa mengalami Gak bisa mengulang Masa lalu Ya hampir-hampir sama sih Tapi setiap momen Pasti berbeda Dan Tuhan Sangat menghargai itu So jangan pernah Buang-buang Waktu Masa mudamu Jangan pernah Buang waktu Masa mudamu Ini pesan saya Jangan pernah Buang-buang waktu Masa mudamu Tapi bukan berarti Kita YOLO Bukan berarti kita Karena kita hanya Hidup satu kali Kita coba semuanya Yang ini Somba No 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 Sekalipun kita Tidak bisa Mengulang masa lalu Perhatikan disini Rencana kita Kehendak kita Semua yang kita pikirkan Itu hanya terbaik Buat kita Belum tentu Terbaik Buat Tuhan Kita sama Tuhan Beda jauh Bagi kita Ini yang terbaik Bagi Tuhan Enggak Bukan yang terbaik Bukan yang terbaik Saya pernah memilih Barang gitu ya Atau Saya gak bisa Sementara Secara spesifik Ada beberapa hal Dan saya bilang Ini yang terbaik Wah ini nih Pasti yang terbaik Buat kita Saya ngobrol sama istri Istri juga bilang Betul Ini yang terbaik Semuanya persyaratan Dan semuanya Sudah Sudah oke banget Ini pasti disini Eh singkat cerita Gitu ya Ternyata ada Kendala disini Kendala disitu Oh jangan-jangan yang disini Gitu ya Yang lebih jauh lagi Yang disini Ternyata Tuhan tahu Yang terbaik Buat kita Dan Saya tahu Semuanya diatur oleh Tuhan Hidup kita ini Akan Akan ngalami Perkara-perkara Yang terbaik Jikalau Tuhan ada bersama Dengan kita Katakan amin Kita butuh Miracle Kita butuh Intervensi Tuhan Baik Kita ini Hari ini Dalam masalah Yang kecepit Atau kita Lagi gak butuh Apa-apa Tetapi perhatikanlah Kita ini Butuh Tuhan Kita perlu Intervensi ilai Dalam hidup ini Karena kita tahu Hanya Kita gak sempurna Hanya Tuhan yang sempurna Ada tiga macam Kehendak Tuhan Yang kita perlu tahu Sebelum kita Mengerti rencana Tuhan Ada tiga Kehendak Tuhan Yang pertama adalah Kehendak Tuhan Selalu dikaitkan Dengan Taurat Tuhan Roma 2 Ayat 17 Sampai 18 Dikatakan demikian Tapi jika kamu Menyebut dirimu Orang Yahudi Dan bersandar pada Hukum Taurat Bermegah Dalam alat Dan tahu akan Kehendaknya Oleh karena kamu Diajar dalam Hukum Taurat Tahu mana yang baik Dan mana yang tidak Ingat Kehendak Tuhan itu Selalu disejajarkan Dengan hukum Taurat Kalau kita ingin tahu Kita ingin Mengerti Kita ingin hidup Di dalam intervensi Kita harus ngerti Bahwa Ada kehendak Tuhan Yaitu Mana yang terbaik Dalam hidupan kita Yaitu adalah Hukum Taurat Yang kedua Kehendak Tuhan itu Ngomong tentang Keinginan Tuhan Apa sih Keinginan Tuhan Yang paling-paling Kita bisa mengerti Keinginan Tuhan Adalah ini Tuhan ingin Semua kita Selamat dan Tidak binasa Katakan Amen 1 Timotius 2 Ayat 3 Sampai 4 Dikatakan demikian Itulah yang baik Yang berkenan Kepada Allah Juru selamat kita Yang menghendaki Supaya semua orang Diselamatkan Dan memperoleh Pengetahuan Akan kebenaran Tuhan tidak lagi Tuhan tidak lalai Menepati janjinya Sekalipun Ada orang yang menganggap Nya sebagai kelalaian Tetapi Ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada Orang yang binasa Melainkan Supaya orang Berbalik Dan bertobat Dan yang ketiga Kehendak Tuhan Adalah Taurat Kehendak Tuhan Adalah supaya orang Tidak binasa Dan yang terakhir Adalah kehendak Tuhan Ini adalah Apa yang diizinkan Tuhan terjadi Di dalam kehidupan kita Tapi yang sebetulnya Itu juga bukan Masuk di dalam Rencana Tuhan Tapi Tuhan Izinkan hal itu Terjadi untuk Membentuk kita Dan mematangkan kita Kehendak Tuhan Yang ketiga ini Apa yang diizinkan Atau dibiarkan Terjadi oleh Allah Sekalipun Hal itu Tidak secara Khusus Diinginkan terjadi Kehendak ini Boleh disebut Kehendak Allah Yang mengizinkan Atau Kita bisa Berkata Contohnya adalah Kok Tuhan bisa Ijinkan ya Tiba-tiba aku ini Kecurian loh Apa Tuhan itu Tidak berjaga-jaga Menjagai aku Sehingga aku bisa Kehilangan ini Kehilangan itu Tuhan mengizinkan Hal itu Padahal Tuhan tidak Pernah Biar ini nanti Ajarin supaya Lebih Supaya Lebih Lebih Bisa aware Atau Mawas diri Biar barangnya Dicuri Biar akhirnya Dia taruh Kesana Saya pernah Kehilangan sepeda Karena di tempat Saya itu Katanya Aman gitu ya Gak perlu Pakai pagar Aman Istilah gitu Aman Saya lagi seneng-senengnya Sepeda Lagi seneng-senengnya Sepeda Sepeda baru dipakai Mungkin Belum ada Sepuluh kali lah Saya lupa Belum ada sepuluh kali Lagi baru-baru Naik sepeda Saya pindah ke rumah Yang Yang di sekarang Gak ada pagernya Karena memang Belum ada budget Untuk bikin pagar Terus Sepedanya hilang Saya bilang Aduh kenapa ya Tuhan Tuhan mau ngajarin Aku ini Ini kehendak Tuhan Ini yang terbaik Buat aku Tuhan jahat Masa aku Sepeda satu Lagi seneng-seneng Yang main sepeda Kenapa sepedanya hilang Bisa nanggap Kehendak Tuhan itu Kadang-kadang Ini bukan termasuk Rencana Tuhan Untuk mengajari Anak-anaknya Untuk lebih wasmada Mawas diri Gak perlu Tuhan Ijinkan sampai Anak itu terjatuh Dan berkata Jatuh kan Sakit makanya Jangan lari-lari Kan aku udah bilang Tapi kadang Tuhan izinkan itu Jadi karena itu Keputusan kita Paham Karena itu Keputusan kita Waktu itu Waktu sepeda hilang Pada sepeda ada beberapa orang Masa aman pak Oh aman Disini aman Karena warga sini Sama warga kampung Sebelah Kita semuanya Sudah ada ini Ada CCTV disini Disini Ternyata Dilihat CCTVnya Gak kelihatan Sepedanya yang bawa Siapa Saya bilang Aduh Kenapa yang Tuhan Isinkan ini terjadi Tapi apapun itu Tiga kehendak Tuhan Yang kita bisa Mengerti hari ini Entah itu Taurat Tuhan Kita bisa membedakan Oh ini ya Oh Tuhan Gak boleh ini Gak boleh itu Terus Kehendak Tuhan Supaya kita ini Gak binasa Atau apa yang Diizinkan Tuhan Kehendak Tuhan ini Semuanya itu Akhirnya mengiring Pada rencananya Dalam kehidupan kita Dan yang paling senang Adalah dikatakan Rencana Tuhan Tidak pernah Gagal Dalam hidup kita Katakan amin Rencananya Tidak pernah gagal Dalam hidup kita Sekalipun Kita merasa Kita ini gagal Tapi Tuhan Tidak pernah gagal Kadang kita Kadang kita ini Perlu berjalan Dalam Mujisat Atau intervensi Ilahi Kita perlu Mengaktifkan Iman Karena Tanpa iman Kita gak akan Bisa berjalan Di dalam penyertaan Tuhan Dan kebanyakan Orang Kristen Ada dua Tipe orang Yang tadi Saya sudah juga Sampaikan adalah Yang pertama adalah Orang yang Hanya berharap Dan menunggu Mujisat Itu adalah Orang model pertama Dan orang yang Model kedua adalah Orang yang Mengejar Dan menangkap Mujisat Kadangkala Mana yang betul Mana yang salah Ada Ekstrim satu Dan ekstrim kanan Dan ekstrim kiri Mana yang benar Buat saya Semuanya benar Kadangkala Tuhan Izinkan kita perlu Menunggu Berharap Dan menunggu Tapi Tuhan Juga gak pengen Kita ini pasif Kita harus Mengejar Dan menangkap Mujisat Kalau kamu pengen Kalau kamu pengen Kan itu terjadi Ya kamu harus Lakukan sesuatu Bukan Allah yang Berserah tidak Tapi Tuhan Menguji hati kita Apakah hati kita Mau Contoh si Naaman Naaman Waktu dia ini Pengen Mengalami Tuhan Pengen Disembuhkan Suruh datang Kepada Elisa Waktu ketemu Elisa Yang nemu ini Bukan Elisanya Yang nemu ini Malah bujannya Aduh Tuhan Ini begini Aduh Udah gitu Disuruh mandi Di sungai Rendahkan sungai Yordat Tujuh kali Dan ngomong ABCD Oh sungai Parpar Sungai ini Lebih baik Daripada sungai Kadangkala kita Gak bisa mengerti Intervensi Tuhan Yang Tuhan Ajari dalam kehidupan kita Kita gak pernah Paham itu Tapi Yang kita tahu Untuk kita Bisa mengalami Mujisat Sometimes kita Menunggu Dan berharap Sometimes kita Mengejar Dan menangkapnya Katakan Amin Kadangkala Ada orang-orang Seberdoa Pengen Mengalami Tuhan Tapi tinggal Melangkah Gak mau melangkah Mungkin Jadi seperti Petrus Ada juga Yang tiba Begini Kalau itu Tuhan Suruh aku Berjalan Di atas air Tuhan Ngomong Ya ini aku Kamu jalannya Di atas air Enggak lah Nanti dululah Santa Kita harus Bergerak Melainkan Membatalkan Hukum Taurat Karena iman Sama sekali Tidak Melainkan Kami Menegukannya Ingat Ini Kita Dibenarkan Bukan Karena Perbuatan Kita Dan Apa yang Kita Lakukan Tetapi Karena Iman Kepada Tuhan Tetapi Karena Iman Kepada Tuhan Kita ini Dibenarkan Bukan Karena Perbuatan Kita Tapi Karena Iman Jangan Sampai Kita Tahu Hari Ini Yang Penting Aku Pergi Ke Gereja Yang Penting Aku Pergi Ke CG Yang Penting Aku Melayani Yang Penting Aku Aku Hari Ini Berdoa Puasa Tapi Kalau Itu Tidak Didasarkan Iman Maka Apa Yang Kita Lakukan Hanya Aktifitas Rohani Matius Tujuh Dikatakan Bukan Orang Berseru Tuhan Tuhan Maka Orang Itu Akan Diselamatkan Aku Akan Berkata Kepada Mereka Aku Tidak Kenal Kamu Hai Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Padahal Orang Ini Berkata Aku Menyembuhkan Orang Demi Namamu Ada Mujisat Yang Dilakukan Aku Ini Menyembuhkan Orang Demi Namamu Melepaskan Orang Membuat Kesembuhan Kesembuhan Semuanya Ada Karya Karya Ajaib Yang Terjadi Tapi Tuhan Berkata Aku Tidak Kenal Kamu Karena Bukan Karena Perbuatan Kita Tapi Karena Iman Kita Dan Iman Itu Butuh Yang Namanya Hubungan Atau Pengenalan Kita Ini Gak Bisa Ngomong Aku Punya Iman Aku Punya Iman Iman Itu Bukan Dibilang Aku Punya Iman Tapi Hubungan Intimasi Apakah Kita Ini Kenal Tuhan Saya Teringat Ada Seorang Habat Tuhan Berkata Gini Di Akhir Zaman Ini Yang Paling Penting Bukan Kita Kenal Tuhan Hanya Itu Tapi Tuhan Juga Kenal Kita Bukan Hanya Kita Kenal Tuhan Si Pembuat Mujisat Tapi Tuhan Kenal Kita Sebagai Orang Orang Yang Tinggal Di Dalam Rencana Yang Paling Penting Di Dalam Hidup Ini Adalah Itu Iman Itu Akan Membuat Kita Mengerti Panggilan Allah Dalam Hidup Kita Banyak Orang Hanya Datang Ke Gereja Berdoa Melayani Tapi Tidak Ngerti Panggilannya Apa Ketika Kita Tidak Tau Panggilannya Kita Apa Maka Kita Ini Akan Seperti Orang Yang Gak Bisa Aduh Gak Akan Bisa Mengenapi Panggilan Allah Dalam Kehidupan Kita Orang Yang Tidak Mengerti Panggilannya Tidak Akan Bisa Mengerti Panggilannya Apa Orang Yang Tidak Mengerti Panggilannya Maaf Tak Balik Orang Yang Tidak Mengerti Panggilannya Tidak Akan Mungkin Bisa Menyelesaikan Panggilannya Jelas Ya Orang Yang Tidak Mengerti Panggilannya Tidak Akan Pernah Bisa Menyelesaikan Panggilannya So Kita Harus Mengerti Kita Harus Mengerti Panggilan Tuhan We must Strong In Our Calling Kita Harus Strong Kita Harus Kuat Di Dalam Panggilan Kita Di Dalam Panggilan Kita Mengikut Tuhan Tuhan Panggil Kita Untuk Kita Berjalan Bersamanya Tuhan Memanggil Kita Untuk Kita Menyelesaikan Kehendaknya Katakan Amin Efesus Pertama Ayat 18 Sampai 21 Dikatakan Demikian Dan Supaya Menjadikan Mata Hatimu Terang Agar Kamu Mengerti Pengharapan Apakah Yang Terkandung Dalam Panggilannya Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian Yang Ditentukannya Bagi Orang Kudus Dan Betapa Hebat Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Perhatikan Disini Ia berdoa Supaya Menjadikan Mata Hati Kita Terang Supaya Kita Mengerti Pengharapan Apa Yang Terkandung Dalam Panggilannya Orang Yang Tahu Panggilannya Tahu Betapa Kayanya Bagian Yang Ditentukan Bagi Orang Kudus Betapa Hebat Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Yang Dikerjakannya Di Dalam Kristus Dengan Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Yang Mendudukan Dia Di Sebelah Kanannya Di Surga Jauh Lebih Tinggi Dari Segala Pemerintah Dan Penguasa Kekuasaan Dan Kerajaan Dan Tiap Nama Yang Dapat Disebut Bukan Hanya Di Dunia Ini Saja Melainkan Juga Dunia Yang Akan Datang Kalau Mata Hati Kita Dibuat Terang Kita Mengerti Panggilan Kita Dan Kekayaan Kuasanya Lebih Daripada Yang Ada Sekarang Ini Melahir Semua Penguasa Yang Ada Sekarang Ini Dan Penguasa Masa Akan Datang Kita Bisa Ngomong Ya Tuhan Itu Yang Aku Mau Caranya Apa Kita Harus Kuat Di Dalam Panggilan How Miracle Works Adalah Dengan Menyadari Panggilan Kita Dan Hidup Di Dalam Selalu Ketika Tuhan Mau melakukan Mujizat Tuhan Selalu Menyadarkan Orang Orangnya Untuk Menyadari Panggilannya Ketika Yesus Lahir Firman Itu Muncul Kepada Maria Dan Maria Menyambutnya Tahu Panggilannya Dan Dia Berkata Aku Ini Hambamu Dan Terjadilah Seperti Kehendam Selalu Dari orang Yang Mengerti Panggilannya Dan Dia Menyambut Itu Bukan Yes Kamu Dabung Enggak 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 Gitu Enggak Tapi Selalu Dua Sisi Tuhan Tuhan Memanggil Kita Dan Tuhan Memanggil Kita Dan Kita Berkata Ya Ini Aku Disitulah Match Orang ini Akan Mengerti Betapa Kayanya Panggilan Gila Ada Amen Sama Halnya Juga Dengan Yeremia Firman Tuhan Datang Kepada Yeremia Sejak Dari Kandungan Ibumu Aku Sudah Memilih Kamu Yeremia Aku Masih Buddha Tapi Ketika Firman Tahu Dan Lihat Nabi Yeremia Dipakai Oleh Tuhan Sekalipun Nabi Yeremia Tahu Hidupnya Enggak Gampang Siapa Bilang Nabi Yeremia Itu Gampang Nabi Yeremia Penuh Dengan Kebar Bayangin Ini Mau Naruh Hukuman Atas Bangsa Israel Dikasih Tahu Sama Si Yeremia Nabi Hukuman Itu Nabi Yeremia Semua Ceritanya Itu Nyampaikan Itu Semuanya Ada Hukumannya Dari Sini Utara Dari Sini Dari Ini Kau Akan Menghajar Gini Bayangin Yeremia Suruh Nyampaikan Itu Kalau Kita Dulu Kita Bisa Ngomong Ini Dosen Dosen Killer Yeremia Dateng Pasti Akan Gentar Apalagi Hukumannya Aku Terima Gak Gampang Tapi itu Panggilannya Yeremia Dan Yeremia Menyelesaikannya Orang itu Harus mengerti Panggilan Dalam Hidupnya Dulu Hidup kita Ini adalah Panggilan Dan Tuhan Memanggil kita Untuk Tujuan Allah Dikenapi Dalam Dikenapi Ada Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Dan Hari Ini Ada Tiga Hal Yang Kita Perlu Pelajari Bersama Sama Dari Seorang Rasul Yang Bernama Paulus Untuk Kita Kuat Di Dalam Panggilan Kita Mari Kita Buka Bersama Di Roma Pasal Yang Kelima Belas Ayat Yang Ketujuh Belas Sampai Dengan Kesembilan Belas Inilah Jadi Dalam Kristus Aku Boleh Bermegah Tentang Pelayananku Bagi Allah Sebab Aku Tidak Akan Berani Berkata-kata Tentang Sesuatu Yang Lain Katakan Sesuatu Yang Lain Oke Kecuali Tentang Apa Yang Tidak Dikerjakan Kristus Oleh Ku Yaitu Untuk Memimpin Bangsa-bangsa Lain Kepada Ketaatan Oleh Perkataan Dan Perbuatan Katakan Memimpin Bangsa-bangsa Lain Kepada Ketaatan Oke Saya lanjutkan Ayat 19 Oleh Kuasa Tanda-tanda Dan Mujizat-mujizat Dan Oleh Kuasa Kudus Demikianlah Dalam Perjalanan Klin dari Yerusalem Sampai Ke Iriku Yerusalem Sampai Ke Iri Iliriku Aku Telah Memberitakan Sepenuhnya Injil Kristus Kita Tahu Kita Belajar Kisah Dari Rasul Paulus Ini Adalah Rasul Paulus Tahu Panggilannya Dia Lagi Jalan Dalam Jalan Dia Ke Damsik Dia Lihat Ada Sebuah Penglihatan Terang Dia Buta Disana Dia Mengalami Perjumpaan Perjumpaannya Dengan Tuhan Dia Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Dia Disitu Dia Gitu Dan Tuhan Panggil Dia Dari Seorang Penganiaya Jemaat Allah Jemaat Kristus Menjadi Seorang Rasul Yang Luar Biasa Paulus Ini Mengerti Panggilan Dalam Kehidupannya Dan Panggilan Ini Lebih Jauh Lebih Penting Daripada Mujizat Dan Tanda-tanda Heran Yang Mengikutinya Mujizat Mujizat Bisa Terjadi Tanda-tanda Heran Bisa Mengikuti Asalkan Orang Ini Mengerti Panggilan Yang Penting Bukan Tandanya Mujizat Yang Penting Adalah Panggilan Kita So We Must Strong In Our Calling Ada Amen Yang Pertama Bagaimana Kita Strong Di Dalam Panggilan Kita Adalah Jangan Ada Saingan Tuhan Dalam Hidup Kita Banyak Orang Pengen Dipakai Tuhan Pengen Ngalami Tuhan Tapi Kita Selalu Tuhan Selalu Punya Saingan Ketika Suruh Doa Masih Main Handphone Ada Saingannya Ketika Suruh Pelayanan Capek Badannya Gak Ada Waktu Me Time Me Time Ngecil Dulu Waktu Suruh Ini Rasanya Selalu Ada Tuhan Punya Saingan Sedang Rasul Paulus Di Surat Roma Ini Di pasal Yang kelima Belas Ayat 17 Berkata Bahwa Aku Tidak Berani Berkata Kata Tentang Sesuatu Yang Lain Kecuali Tentang Apa Yang Telah Dikerjakan Kristus Oleh Ku Jadi Paulus Menaruh Hanya Pribadi Yesus Saja Di Dalam Pelayanan Dia Tidak Ada Kredit Untuk Dirinya Sendiri Yang Ada Semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Yang Dia Lakukan Semua Pujian Atau Apapun Semua Dilakukan Untuk Kristus Penderitaannya Kita Lihat Paul Didera 40 Kurang Satu Pukulan Dia Karam Kapal Sehari Semalam Terkatung Di Atas Lautan Ada Bahaya Mengancam Baik Dari Orang Yahudi Semuanya Paulus Ini Mengalami Sesuatu Yang Berat Banget Rasanya Tapi Disitu Dia Tidak Pernah Mengeluh Sama Tuhan Dia Tahu Panggilannya Dia Datang Untuk Memberitakan Injil Sepenuhnya Tadi Bukan Berbicara Tentang Aku Lagi Tapi Berbicara Tentang Kristus Di Dalam Hidup Hidup Kita Sebenarnya Berbicara Tentang Kristus Di Dalam Diri Kita Bukan Tentang Aku Lagi Bukan Tentang Kita Lagi Tapi Tentang Kristus Tapi Kadangkala Kita Menjadikan Sesuatu Yang Lain Saingan Tuhan Kalau Gitu Kita Bukan Kalau Kita Ada Sesuatu Yang Lain Menjadi Saingan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Akan Kuat Di Dalam Panggilan Mau Maju Melangkah Lebih Jauh Kita Mikirkan Lagi Aduh Gak Isai Ini Gak Isai Itu Rasanya Kembali Lagi Jangan Bikin Saingan Tuhan Saingan Tuhan Itu Kadangkala Bisa Bukan Bisa Dosa Tuhan Tidak Mau Dimadu Ingat Rohnya Diingin Dengan Cemburu Tapi Saingan Tuhan Kadangkala Kenyaman Atau Keinginan Diri Kita Harfokus Kepada Tuhan Dan Kepada Kehandak Tuhan Supaya Apa Keinginan Kita Juga Dosa Yang Mengikat Kita Atau Dosa Yang Selalu Mengitip Di Depan Pintu Selalu Untuk Berdosa Kita Ini Gak Perlu Gak Perlu Tunggu Tunggu Kita Bisa Berdosa Kapan Aja Dosa Cuma Tunggu Tunggu Kesempatan Ada Dosa Ngintip Gitu Piecaranya Untuk Tidak Berdosa Itu Pilihan Dan Perlu Usaha Perhatikan So Untuk Kita Gak Berdosa Untuk Kita Bisa Menyelesaikan Kehendak Tuhan Kita Harus Apa Kita Harus Mengejar Apa Yang Menjadi Kehendak Allah Bukan Keinginan Kita Pribadi Gak Apa Gak 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 Salah Dengan Itu Tapi Waktu Kita Mengandalkan Diri Kita Fokus Kesana Sedangkan Tuhan Berbicara Secara Kuat Dalam Hati Kita Dan Kita Mengabaikan Itu Ingat Yang Muncul Adalah Self Adalah Egois Keegoisan Kita Gak Gak Dosa Tapi Kita Jadi Gak Paham Tuhan Mau Lakukan Apa Dalam Hidup Kita Karena Aku Gak Bersina Aku Gak Berbuat Ini Aku Gak Berbuat Itu Sama Seperti Anak Orang Muda Yang Kaya Itu Anak Muda Yang Kaya Kalau Aku Ini Mau Masuk Kerajaan Aku Harus Ngapain Lagi Semua Sudah Lakukan Sudah Jual Hartamu Ikut Aku Emang Punya Harta Dosa Gak Dosa Emang Jadi Kaya Dosa Gak Dosa Tapi Ketika Tuhan Ada Saingannya Dalam Hidupnya Di Dalam Hidup Kita Disitulah Kita Menduakan Tuhan Dan Disanalah Kita Gak Bisa Mengerti Apa Yang Tuhan Mau Percayalah Hari Ini Saya Tahu Tuhan Lagi Ngomong Sesuatu Rok Kudus Ngomong Ngingetin Kita Apa Yang Menjadi Saingan Tuhan Dalam Hidup Buang Itu Keingetan Apa Hari Buang Sudah Hari Ini Aku Fokus Saja Kejar Rencana Tuhan Katakan Amen Kita Harus Mengerti Kehandak Tuhan Itu Yang Terbaik Karena Apa Karena Kehandak Tuhan Itu Selalu Perhatikan Mengandung Tiga Hal Yang Pertama Adalah Rencana Yang Sempurna Waktu Yang Tepat Dan Mendatangkan Kebaikan Akibatnya Baik Buat Semua Orang Kehandak Tuhan Pasti Yang Terbaik Kehandak Tuhan Pasti Waktunya Tidak Terlambat Kehandak Tuhan Itu Pasti Sempurna Pasti Sempurna Pasti Sempurna Itulah Kehandak Tuhan Amsal 20 Ayat Yang 24 Sampai Dengan Yang 25 Langkah Orang Ditentukan Oleh Tuhan Tetapi Bagaimanakah Manusia Dapat Mengerti Jalan Hidupnya Suatu Jerat Bagi Manusia Ialah Kalau Ia Tanpa Berfikir Mengatakan Kudus Jadi Berani Tidak Usah Mikir Langsung Tanpa Berfikir Langsung Mengatakan Kudus Itu Adalah Suatu Jerat Kok Bisa Baru Nimbang Sudah Ngomong Sesuatu Gak Bisa Kok Bisa Ya Begitu Karena Gini Kadang Kala Kenapa Orang Bisa Mengomong Sesuatu Dulu Baru Mikir Bisa Jadi Karena Pengalaman Masa Lalu Baik Keberhasilan Baik Kegagalan Atau Mungkin Ngomong Yang penting Karena Aku Pengen Karena Aku Pengen Itu Bisa Karena Kedagingan Kita Yang Muncul Akhirnya Kita Bisa Ngomong Tapi Kita Atau Kita Absence Atau Gak Ngomong Sesuatu Terus Tapi Kita Baru Mikir Ingat Itu Adalah Suatu Jerat Suatu Jerat Aduh Mau Gini Jadi Gak Gak Bebas Jerat Itu Apa Si Jerat Itu Membuat Kita Gak Bisa Bergerak Leluasa Jerat Itu Sesuatu Yang Buat Kita Terperangkap Di sana Kita Gak Bisa Kudai Kok Tuhan Sudah Begitu Tapi Rasanya Begini Aja So Kalau Gitu Kita Perhatikan Apakah Ada Masa Lalu Yang Mengikat Kita Entah Itu Keberhasilan Entah Itu Kegagalan Atau Ada Pengalaman Pengalaman Kita Merasa Jauh Lebih Tau Daripada Tuhan Biasa Kalau Gini Lakukan Ini Yang Mana Atau Kita Bisa Gak Peduli Apa-apa Yang penting Ini Keinginanku Yang Mana Itu Bisa Menjadi Jerat Dalam Hidupan Kita Dan Jangan Mau Tinggal Di Masa Lalu Toko-toko Dunia Yang Besar-besar Saya Disampaikan Walt Disney Orang Yang Tidak Mau Tinggal Di Masa Lalu Dia Ini Dipecat Karena Dia Kurang Imajinasi Kalau Kita Mikirkan Walt Disney Kita Kok Bisa Bikir Gini Padahal Dipecat Sama Perusahaannya Gara-gara Kurang Imajinasi Gak Kreatif Tapi Bisa Ciptakan Karya Yang Luar Biasa Bisa Bikin Disney Corporation Dan Bisa Bikin Taman Hiburan Yang Keren Banget Kenapa Dia Gak Mau Terpenjara Disitu Sudah Kalau Begitu Aku Dapat Tinggal Dalam Masa Lalu Aku Berjalan Disana Dan Masih Banyak Kita Lihat Steve Job Contohnya Dan Macam Jangan Mau Tinggal Di Dalam Masa Lalu Kita Perlu Fokus Membangun Hubungan Kita Dengan Tuhan Kayak Lagu Tadi Rasanya Hidup Banget Rasanya Lagu Tadi Hidup Banget Sangat Ini lagu Baru Ini lagu Siapa Ini lagu Ini baru Jadi Kalau Kita Ini bisa Melihat Tuhan Tuhan Itu Bisa Mendengar Kita Dan Tuhan Bisa Menjawab Kita Dan Saya Rasa Iya Ternyata Untuk Kita Fokus Kepada Tuhan Untuk Kita Ini Fokus Kepada Tuhan Fokus Kepada Tuhan Kita Perlu Yang Namanya Percaya Kita Perlu Percaya Sama Tuhan Aku Tidak Percaya Kadangkala Percaya Kita Ini Aku Percaya Sama Tuhan Tapi Masih Mengandalkan Masa Lalu Dan Semuanya Cara Kita Bertindak Dan Apa yang Kita Fokuskan Akan Berdampak Pada Kehidupan Kita Dan Yang Terjadi Setelah Itu Atau Akibat Kita Kita Bisa Lihat Contoh Tindakan Raja Daud 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 Tahu Panggilannya Sama Tuhan Tapi Setelah Dia Jadi Raja Dia Tidak Fokus Kepada Apa Yang Tuhan Percayakan Dia Tidak Fokus Dia Palah Mikirkan Diri Sendiri Dia Kasih Ruang Untuk Dirinya Kenikmatan Yang Sementara Dia Akhirnya Selingkuh Punya Anak Belum Laki Terus Jadi Punya Dosa Yang Jauh Lebih Besar Sambil Bunuh Suaminya Kita Ngerti Raja Daud Orang Yang Diurapi Tuhan Tapi Dia Hanya Fokus Pada Keinginan Egoisnya Dan Apa Yang Penting Sekarang Apa Sudah Tak Kerjakan Hati Hati Jangan Terperangkap Disitu Hanya Situasi Sesaat Bisa Kenikmatan Sesaat Bisa Kenyamanan Sesaat Bisa Apapun Yang Sesaat Kita Cuma Fokus Disana Akhirnya Kita Berhenti Disitu Saya Juga Sama Saya Ini Pernah Saya Ini Masih Kuliah Saya Masih Kuliah Terus Saya Gak Harus Nelesaikan S1 Saya Gak Harus Karena Tanpa S1 Saya Sudah Ada Dan Saya Cuma Hanya Pengen Belajar Ilmunya Saya Tidak Mau Skripsinya Saya Ambil Lagi Kuliah S1 Teologi Lagi Terus Saya Mau Belajar Ilmunya Tapi Saya Tidak Menelesaikan Skripsinya Pusing Pala Berbi Gak Ada Keharusan Kadang Kadangkala Di dalam Kuliah Saya Juga Nunda Nunda Ah Nanti Ajalah Dosen Juga Tau Kok Saya Juga Ada Pelayanan Ini Ada Pelayanan Itu Apalagi Dia Juga Kenal Saya Dan Semuanya Ah Nanti Bisalah SQ Sedikit Akhirnya Harus Dibayar Yang Lain Sudah Lulus Saya Belum Lulus Tapi Gak Apa Saya Sudah Ya It's Oke Tapi Saya Ngerti Oh Ya Kadangkala Saya Cuma Hanya Ngikutin Keinginan Saya Yang Sesaat Andai Saya Kejar Saya Bisa Lu Tidak Buang Buang Waktu Saya Mengabaikan Waktu Saya Mikirkan Gini Mengabaikan Rencana Tuhan Sebetulnya Adalah Kalau Saya Bisa Lanjutkan Lagi Sebetulnya Itu Adalah Hal Yang Terbaik Buat Saya Tapi Bicu Tuhan Nanti Besok Tanggal 17 Saya Ujian Skripsi Terakhir Tolong Didoakan Supaya Gembala Anda Bisa Lulus Gak Malu Malu Tapi Itu Selalu Yang Terbaik Sedangkan Kalau Kita Mengabaikan Rencana Tuhan Dalam Hidupan Kita Banyak Orang Akan Akhirnya Gak Fokus Dalam Hidupnya Dan Akhirnya Berbuat Dosa Karena Dia Gak Fokus Dengan Apa Yang Tuhan Mau Karena Dunia Ini Sedang Binasa Dengan Segala Keinginannya Kira Tuhan Berkata Demikian Kalau Kita Fokus Sama Tuhan Kita Sama Dunia Dan Akan Binasa Berserta Dengan Keinginannya Tapi Sebaliknya Waktu Kita Menyerahkan Rencana Kita Kepada Tuhan Dan Kita Ngikuti Rencananya Tuhan Akan Membuat Kita Ini Berhasil So Kita Jangan Fokus Kepada Pengalaman Kita Atau Masa Lalu Kita Atau Kita Fokusnya Kepada Keberhasilan Kita Atau Sesaat Masa Kini Fokus Kepada Rencana Tuhan Supaya Kita Bisa Hidup Di Dalam Panggilan Kita Yang Kuat Katakan Nami Yang Kedua Bagaimana Kita Bisa Kuat Di Dalam Panggilan Adalah Disini Dikatakan Paulus Mengajarkan Demikian Ayat Yang Ke 18 Roma 15 18 Sebab Aku Tidak Berani Berkata Tentang Sesuatu Yang Lain Kecuali Tentang Apa Yang Dikerjakan Kristus Oleh Ku Yaitu Untuk Memimpin Bangsa Bangsa Lain Kepada Ketaatan Oleh Perkataan Dan Perbuatan Bagaimana Kita Berjadi Orang Yang Kuat Di Dalam Panggilan Kita Adalah Selalu Belajar Hidup Di Dalam Ketaatan Belajarlah Untuk Bangun Hidup Kita Selalu Dalam Ketaatan Kenapa Langgar Dikit Aturan Dibikin Untuk Dilanggar Pernah 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 Dengar Gitu Aturan Dibikin Untuk Dilanggar Sudah Aturan Dibikin Untuk Dilanggar Tapi Waktu Sudah Melanggar Ada Harganya Yang Harus Dibayar Jangan Lupa Tapi Ketaatan Itu Selalu Membawa Kita Kepada Ketaatan Yang Selanjutnya Jadi Ketaatan Tidak Akan Pernah Berhenti Aku Taat Sekali Kita Taat Taat Kita Gak Taat Jadinya Kita Ini Orang Yang Kadang Taat Kadang Tidak Tidak Ketaatan Itu Bukan Cuma Satu Kali Dua Ketaatan Itu Selalu Bapak Ketaatan Yang Selanjutnya Kita Tahu Kisah Daud Daud Lupa Disana Ketaatan Dia Fokus Sama Dirinya Akhirnya Dia Gak Taat Sama Tuhan Karena Dia Sudah Lupa Sama Tuhan Ketaatan Paulus Kita Lihat Di Kisah Ini Membawa Bangsa Bangsa Lain Kepada Ketaatan Dan Pengenalan Akan Tuhan Dan Injil Yang Sepenuh Dia Ngerti Panggilannya Sebagai Orang Yang Dipanggil Oleh Tuhan Mengalami Tuhan Rasul Tuhan Dia Harus Memberitakan Injil Krisus Itu Dalam Kehidupan Orang Yang Bukan Yahudi Sama Hanya Dengan Kita Sebagai Orang Percaya Kita Punya Panggilan Untuk Jadi Garam Dan Terang Dunia Garam Itu Bisa Dirasat Gak Terang Terang Itu Bisa Dilihat Gak Bisa Dipegang Tau Doang Oh Iya Kenal Ini Enggak Kenal Oh Iya Dia Hebat Begini Tapi Itulah Garam Dan Terang Itu Panggilannya Kita Kita Harus Mengerti Hal Ini Tapi Sering Kali Kenapa Kita Gak Bisa Taat Ya Gak Taat Sekalikan Gak Apa Punya Pikiran Begitu Dan Kata Ketaatan Selalu Punya Konotasi Yang Kuat Bukan Denotasi Tapi Konotasi Punya Makna Yang Negatif Maksudnya Yang Kuat So Tentang Kalau taat Selalu Ngomong Tentang Aturan 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 Hukum Ini Ini Padahal Di Alkitab Menjelaskan Begini Di Yohanes 15 Yohanes 14 Ayat 15 Ngomong Demikian Jika Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintah Ku Jadi Bukan Kita Ini Taat Gitu Ya Terus Kita Berkata Ya Aku Taat Nih Mis Aku Lakukan Ini Ya kan Aku Mengasihi Bukan Telur Sama Ayam Mana Dulu Atau Ayam Sama Telur Mana Dulu Taat Mengasihi Atau Mengasihi Terus Baru Taat Orang Bisa Taat Tapi Tidak Mengasihi Tapi Orang Tidak Bisa Mengasihi Tanpa Ketaatan Orang Tidak Akan Pernah Bisa Mengasihi Tanpa Ketaatan Tapi Orang Bisa Taat Tanpa Mengasihi Ya sudah Taat Makanya Tuhan Mengajari Berani Taatilah Pemimpinmu Dan Hormatilah Taat Dan Hormat Itu Baru Satu Kompel Jadi Mengasihi Tapi Ketaatan Saja Bukan Bukti Kasih Bukan Bukti Kasih Tapi Orang Mengasihi Pasti Taat Orang Mengasihi Pasti Taat Dan Ingat Bahwa Tanpa Kasih Semua Yang Kita Lakukan Semua Kita Tidak Berdosa Kita Jaga Kekudusan Tanpa Kasih Itu Menjadi Beban Buat Kita Aku Tidak Bebas Orang Lain Pacaran Bisa Sex Before Married Aku Harus Jaga Kekudusan Harus Begini Terus Gimana Makasih Tau Ya Sex Before Married Itu Ketika Kita Ada Di Sana Anda Dan Bersama Menikmati Kehidupan Sek Bersama Dengan Istri Anda Waktu Anda Sudah Menikah Kalau Anda Bertopat Ada Masanya Ada Momennya Seperti Ilustrasinya Adalah Seperti Kita Bermain Kembang Api Kalau Dinyalakan Dinyalakan Di malam Hari Atau Siang Hari Waktu Di malam Hari Kita Lihat Keindahannya Waktu Siang Hari Cuma Dengar Suaranya Dua Mana Ya Mana Sejagalah Hidupmu Di Dalam Kekudusan Yang Sudah Pacaran Pesan Saya Sebagai Kembala Jagalah Kekudusan Amen Tapi Kan Ini Gini Tanpa Kasih Kita Tidak Akan Bisa Lihat Rencana Tuhan Yang Besar Dalam Hidup Kita Menjadi Beban Berat 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 Disuruh Apa Berat Kanan Jadi Beban Bukan Bentuk Kasih Tapi Jadi Beban Dalam Hidup Kita Kita Harus Mengasihi Tuhan Sehingga Taat Itu Bisa Mengalir Dengan Ringan Segala Perintahku Tidak Berat Kata Firman Tuhan Makanya Tuhan Berkata Kasihilah Tuhan Allahmu Hukum Yang Pertama Dengan Segenap Hatimu Segenap Jiwamu Akal Budimu Dan Kekuatannya Jadi Semuanya Kita Ngerti Dasarnya Adalah Kasih Kita Dia dipanggil Untuk Menaati Daftar Aturan Tapi Untuk Mengasihi Tuhan Dengan Senap Hati Ketaatan Bukan Bentuk Beban Tapi Bentuk Kasih Ketika Kita Bisa Mengerti Hal Ini Kita Tahu Tuhan Akan Bisa Melakukan Intervensi Dalam Kehidupan Kita Katakan Yes Yang Ketiga Bagaimana Kita Bisa Strong In Our Calling Adalah Milikilah Mental Penyelesai Singgol Kanan Kiri Katakan Gini Jangan Bos Senang Kau rasanya Senyum Lihat Depan Belakang Katakan Jangan Bos Tuhan Ajari Ini Berapa Waktu Yang Lalu Saya Liburan Sama Keluarga Kita Main Satu Wahana Kita Antri Dua Setengah Jam Satu Game Permainan Anak Saya Berkata Dia Tidak Bisa Antri Jalan Antri Jalan Lagi Dua Setengah Jam Satu Game Saya Bilang Saya Ngajari Mereka Gak Apa Semuanya Butuh Proses Ada Orang Lain Ngerobot Gitu Kan Langsung Pada Marah Gitu Saya Bilang Sudah Gak Apa Ingat Attitude Ada Orang Ngerobot Kita Di Depan Terus Dia Lirik Lirik Ngerobot Kita Sama Lirik Tak Bilang Saya Bilang Tau Enggak Orang Yang Begitu Hatinya Gak Daman Orang Begitu Hatinya Gak Daman Lagi Antri Orang Begitu Hatinya Tidak Daman Orang Itu Dengar Saya Ngomong Dia Terus Terus Duduk Di Samping Mundur Dia Balik Lagi Ke Barisannya Dia Enggak Akan Daman Saya Ngomong Enggak Bapak Enggak Boleh Bosenan Kalau Kamu Mutuskan Tak Tanya Mau Main Ini Mau Tapi Antrinya Banyak Oke Kita Akan Antri Oke Jalan Jalan Disana Oh Tapi Ini Gini Dua Setengah Jam Untuk Main Tujuh Menit Gak Worth it Gak Worth it Kita Wasting Time Saya Bila Tapi Keren Kan Mau Lagi Enggak Pas Pulang Sepi Gak Ada Antrian Mau Lagi Enggak Mau Katanya Enggak Mau Saya Bila Enggak Antri Saya Semuanya 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 Mas Main Lagi Tapi Saya Ngajarin Jadi Orang Enggak Disitu Tuhan Ngajarin Saya Jadi Orang Tidak Boleh Bosenan Orang Bosenan Tidak Punya Mental Penyelesai Dikit Dikit Bosen Dikit Bosen Dikit Bosen Kita Tidak Boleh Bosenan Paulus Berkata Injil Ini Kuberitakan Sepenuhnya Dari Yerusalem Sampai Ilirikum Ilirikum Itu Romawi Sampai Paulus Menyelesaikan Bahwa Dia akan Mati Di Roma Nanti Dia sampai Finish Semua Penderitaan Karam Kapal Poin Semuanya Tuh Gak Apa-apa Yang sepenting Glorinya Dia terakhir Kali Adalah Menyelesaikan Kehendak Tuhan Dia tahu Bahwa Dia akan Mati Disana Makanya Perpisahan Paulus Kalau 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 kita Lihat Di surat Surat Semuanya Jangan Pergi Ke sana Paulus Jangan Pergi Ke rumah Pas Berkata Hidup Bagi Kristus Mati Adalah Keuntungan Gagal Gagal Banget Dia Ngomong Gitu Tapi Waktu Ngadepin Itu Kemeteran Tapi Orang Yang Punya Mentalitas Penyelesai Dia Tidak Gentar Harus Saya Selesaikan Harus Selesaikan Sampai Akhir Seorang Ahli Berkata Demikian Seorang Ahli Yang Bernama Robert Clinton Seorang Profesor Kepemimpinan Dari Fuller Theological Seminary Dia Meliti Alkitab Dan Menemukan Lebih Daripada Seribu Toko Alkitab Tentang Kepemimpinan Si Klinton Ini Dokter Klinton Ini Dia Ngomong Demikian Yang Cukup Menyedihkan Adalah Dia Mendapati Hanya 30% Itu Yang Berhasil Menyelesaikan Sampai Akhir Kita Lihat Tokoh-tokoh Raja-Raja Diurapi Gagal Israel Tokoh Raja-Raja Semuanya Ada yang gagal Dan semuanya Blah-blah-blah Hanya 30% Yang Berhasil Karena Semua Yang 30% Yang Berhasil Mereka Cuma Hanya Fokusnya Apa Selesaikan Sampai Akhir Finish What you Start Selesaikan Sampai Sudah Kau Mulai Jangan Ah Gak Usah Ya Sudahlah Sulit Letakkan Ganti Lagi No Selesaikan Kalau Sulit Pasti Cari Caranya Ada Pasti Ada Caranya Kalau Gak Ada Pasti Ada Cuma Kita Belum Nemu Aja Saya Ajarin Anak-anak Saya Selama Kaki Tangan Masih Ada Jangan Ngomong Gak Bisa Rizip Saya Gitu Selama Kaki Tangan Masih Ada Jangan Ngomong Tidak Bisa Tangan Tangan Bisa Ap Tapi Tangan Surah Lan Bisa Do Tangan Susah Susah Kan Bisa Tangan Ga Selesaikan Selesaikan Sampai Akhir Kenapa 70% Bisa Gagal karena seorang profesor ini berkata demikian karena menyelesaikan sampai selesai bukan pilihan dia bisa milih bisa, bisa gak milih menyelesaikan sampai akhir bukan pilih hanya orang itu dia bisa stop di tengah jalan, ya sudah lah akhirnya dia selesai disana ingat ada pepatah Inggris kuno berkata demikian memulai dengan baik adalah setengah selesai tapi sebetulnya di dalam kehidupan ini atau di dalam kekristenan kita lihat menyelesaikan dengan baik lebih penting dan juga lebih sulit daripada memulai dengan baik jadi kalau kita menyelesaikan memulai itu gampang, tapi menyelesaikannya itu lebih sulit daripada kita memulainya so jangan putus asa selesai karena sampai akhir katakan amin yang kedua kenapa kok 70% ini gak bisa selesai karena apa? awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik so kalau ada orang mengalui dengan baik jangan seneng dulu Paulus berkata kepada Timotius aku ini loh sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah memelihara iman dia ngajari sama Timotius aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah melihara iman so contoh Paulus berkata kenapa ada orang yang tidak bisa menyelesaikan dengan baik karena kadangkala perasaan ketakutan mendominasi hidupnya ada perasaan ketakutan ada perasaan malu mungkin gagal mau bagit lagi malu akhirnya dia keluar makanya Paulus di dalam suratnya di 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10 ngomong demikian 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10 karena itu karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban Paulus berkata Tuhan berikan kita roh bukan ketakutan tapi yang membangkitkan kasih dan kekuatan kasih ketertiban Timotius ngomong kamu gak boleh takut ya kamu nih harus punya kekuatan harus punya kasih tertib hidupmu yang ayat yang ke-8 janganlah jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan ikutlah menderita bagi injil oleh kekuatan Allah gak boleh malu kenapa orang di sesamping selesai kadang waktu gagal dia malu untuk dia menyelesaikannya kembali yang ke-9 ayat 9 sorry dia lah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karuninya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan sekarang dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh injil telah mematakan kuasa mahu dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa terakhir harus ngomong gini tetap setia ya kepada Tuhan dan kepada injil setia disana jangan menyerah gak boleh malu jangan takut dan setia terus goalnya adalah untuk injil Kristus disampaikan dikembalikan lagi kepada fokusnya gimana cara kita ini tetap kuat di dalam panggilan ingat ini Hai Army of God ketika saya merenungkan dan saya berdoa berjam-jam muncullah strong in calling tiga aplikasi ini terlalu diingat yang pertama adalah jangan duakan Tuhan dalam hidupmu jangan duakan Tuhan dalam hidupmu jangan ada saingan Tuhan fokuslah mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang kedua adalah belajar hidup dalam ketaatan tidak ada kata-kata anda taat sekali ketaatan selalu menuntun kepada ketaatan yang selanjutnya anak tangga berikutnya adalah tetap ketaatan anak tangga berikutnya tetap ketaatan sekali taat terus taat sekali taat terus taat sekali taat terus taat jadilah anak yang taat karena kita mengasihi Tuhan dan yang ketiga adalah ingat ini selesaikanlah sampai akhir jangan bosenan jangan suka berhenti tengah jalan selesaikanlah sampai akhir sekalipun kita harus malu sekalipun kita takut sekalipun kita rasa sulit sekalipun tidak mudah tetap selesaikanlah sampai akhir karena disitu Tuhan akan menyertai kita orang yang mengerti panggilannya ada intervensi ilahia akan menyambar kita dan pemampukan kita menyelesaikannya sampai akhir siapa yang mau bisa berikan tepuk tangan buat Allah kita yang terima kasih selamat menikmati